Pahala dan murka jilid 8. Demikianlah tambah bingung pikiran In Lui, kemudian teringat pula olehnya, Suhu selalu memuji kepandayan Sam Supek, katanya sekali Sam Supek berkata pasti dilakukannya, kalau dia sudah berjanji membalaskan sakit hati Ingkong, tentu pembalasan ini akan dilaksanakan juga, pula tidak perlu makan tempo 10 tahun. Siapa duga Tio Chong Chiu itu kini masih tetap memerintah dengan segala kekuasaannya di Mongol, sebaliknya Sam Supek malah tidak diketahui nasib mati hidupnya. Ai, Suhu, engkau betul-betul harus dikasihani. Tanpa terasa ia terbayang akan sikap gurunya pada malam perpisahan dengan dirinya di haulu. Gurunya memang kuat minum arak, tetapi malam itu setelah menenggak secawan demi secawan, akhirnya menjadi mabuk juga. Sampai pada satu ketika mendadak Suhu menggulung lengan bajunya, tertampaklah di atas lengannya banyak terdapat bekas luka yang simpang silang laksana ukiran bunga merah di atas lengan. Luigi, demikianlah Suhunya berkata lagi dengan marah terputus-putus, menjadi orang jangan terlalu menuruti nafsu, kalau terlalu menuruti kemauan keras hati sendiri dan berubat sesuatu kesalahan, maka pastilah akan menyesal selama hidup. Dua belai tahun yung lalu, setelah mengusir pergi si supekmu, seterusnya pada tiap malaman sincia hatiku selalu pedih seperti diiris-iris, saking tak tahan aku cabut pedang dan menggores lenganku sendiri. Haha, ini betul-betul resep yang mujarab, meski lenganku tidak kepalang sakitnya, tapi penderitaan batinku lalu banyak berkurang. Tiap-tiap kali aku mengiris lengan lentitas, berwujud seperti daun bunga, coba lihat, bunga merah yang berlepotan darahku ini indah atau tidak? Waktu Enlui memandang dan menghitung, betul juga di lengan Suhunya seperti ada bunga yang berdaun dua belas, tanpa terasa ia bergidik. Sementara itu ia dengar gurunya berkata lagi, sudah sepuluh tahun kau belajar padaku, tetapi cerita ini belum pernah kau dengar dariku. Tahukah kau bahwa tiga belas tahun yang lalu aku PUU serupa dirimu, gadis remaja yang luka bergerak, malahan aku jauh lebih suka unggul daripadamu, terhadap apa yang aku tidak tahu pasti berusaha mengetahui info. Kakek gurumu melarang keras kami hernia saling memberi pelajaran, sampai waktu berlatih pun dipisah, tapi justru semakin keras Suco melarang, rasa ingin tahu lantas bertambah pula. Sebenarnya Tian Hoa dengan aku seperti saudara sekandung saja, namun dalam hal ini ia sangat kukuh, ia sangat patuh pada larangan itu sedikitpun ia tidak mau memberi tahu padaku. Anak murid Sucomu seluruhnya ada lima orang, kecuali ayah Enteng yang belum tamat belajar sudah berangkat ke Mongol, selebihnya kami berempat masing-masing memperoleh semacam ilmu kepandayan. Setelah tamat belajar kami berdiri sendiri. Tian Hoa paling rapat berhubungan denganku, beberapa kali aku mendesak dia lagi, tetap ia tidak mau unjuk kiam Hoa yang dipelajarinya, padahal aku pun bukan berniat belajar kiam Hoa-nya melainkan cuma ingin tahu saja. Biasanya ia sangat penurut padaku, melulu hal ini, jika berbicara mengenai kepandayan masing-masing, ia lantas tutup mulut dengan rapat. Pada suatu malaman tahun baru, kembali ia menyambangi aku ke Xiao Han-san, aku mendesak pula agar dia suka mengunjukkan kiam Hoa-nya, namun ia tetap seperti biasanya, hanya tersenfum tanpa berkata. Aku menjadi marah dan mendimperat, hektometer, kiranya. Apa yang kau katakan betapa cinta padaku tidak lebih hanya palsu belaka. Karena damperatanku ini, seketika mukanya menjadi pucat, bibirnya bergerak, seperti mau bicara, tapi akhirnya tetap tidak sepatah katapun diucapkannya. Saat itu juga aku melolos senjataku cengbeng pokam dan menusuk dadanya. Sebenarnya aku cuma bermaksud memancing dia menangkis seranganku yang mendadak ini, dengan demikian aku bisa menyaksikan ilmu pedangnya dari perguruan sendiri, siapa duga sedikit pun ia tidak bergerak dan menangkis, Karena tusukanku yang tiba-tiba itu untuk menariknya kembali tidak keburu lagi, aku hanya bisa miringkan ujung pedangku dan menggores luka pada lengannya, segera darah menetes ke atas tanah salju, sania sekali aku tidak menduga ia akan bersikap demikian. Seketika aku terkesima, aku pegang pedang dengan melenggong, saat itu aku tak sanggup mengucapkan sesuatu apapun. Pada saat lain, mendadak dia menjerit sambil mendekat mukanya, tanpa menghiraukan lukanya terus lari pergi secepat terbang. Selang beberapa hari kemudian, Sucu datang ke Xiaofansan, tidak kepalang gusar kakek gurumu ini, hampir saja aku akan dibinasakannya, Syukur Toa Suheng yang datang bersama dia telah memohonkan ampun bagiku, hasilnya jiwaku diampuni, tapi dihukum kurung selama 15 tahun di atas Xiaofansan, dalam 15 tahun ini selangkah pun aku tidak diperbolehkan turun gunung, bahkan aku diharuskan menyelesaikan dua pekerjaan selama 15 tahun itu. Periama aku harus melatih dua macam kepandayan yang sangat sukar. Kedua, aku harus mendidik seorang murid yang menguasai Hian Ki Kiam Hoat. Calon murid itu akan dicarikan sesama saudara seperguruan atas perintah kakek guru. Setelah selesai murid itu dididik, Beng-Beng Pokiam ini boleh diturunkan padanya. Kini batas waktu sudah lewat 12 tahun, kedua macam ilmu kepandayan itu masih belum berhasil. Ku latih, sebaliknya murid yang paham Hian Ki Kiam Hoat malah sudah selesai ku didik. Begitulah sehabis Inlui dengar penuturan gurunya itu baru diketahui sebabnya Huitian Liong Hayap Eng Eng yang menerima dirinya sebagai murid terdapat latar belakang seperti apa yang diceritakan tadi. Dalam pada itu ia dengar gurunya menyambung lagi, Toa Suheng tenggak juga baik sekali padaku. Tiga tahun sebelum terjadi peristiwa itu ia telah diperintahkan kakek gurumu ke tapal batas antara Mongol dan Tibet untuk melakukan suatu tugas. Tak kala itu ia baru saja kembali dari daerah perbatasan dan segera ditugaskan ke sana lagi. Sebelum berangkat, ia sengaja menyambangi aku dahulu, ia suruh aku bersabar saja melatih diri di atas Xiaofan San, ia bilang mungkin karena bencana berbalik akan mendapat rejeki. Ia tanya pula padaku, tahukah kau kenapa Suhu melarang keras kalian berdua saling memberi pelajaran dan kenapa begitu gusar terhadap urusan ini? Aku menjawab, apa yang Suhu lakukan terlalu di luar dugaan orang, dari mana aku tahu maksud tujuannya? Cuma pernah sekali ku dengar beliau memisalkan kedua macam kiam hyoat kami ini sebagai naga dan hong, katanya antara naga dan hong tidak bisa bertuan satu, jika sampai bersatu berbalik akan membuat celaka. Kata-katanya seperti sabla yang mengandung arti yang dalam, sedikitpun aku tidak paham. Toa Suheng tertawa oleh urayanku yang terakhir itu, katanya lagi, tahukah kau pada 20 tahun yang lampau, Suhu pernah berebut menjadi Bengcu, ketua, dunia persilatan dengan seorang iblis, mereka bertarung selama iga hari tiga malam di atas godisan dan tetap belum ketahuan siapa yang unggul dan siapa yang ngasor? Ku jawab tahu. Lalu Toa Suheng bercerita lagi, iblis itu si siang kan dan bernama Tianya, asalnya adalah begah besar kalangan Lokling, tetapi sejak pertarungan seru itu sekonyong-konyong ia menghilang entah bersembunyi kemana. Maka selama 20 tahun ini senantiasa Suhu merasa tidak tenang, kepergianku ke perbatasan bukan lain adalah menjalankan tugas buat mencari kabar orang itu. Jika iblis itu begitu liai, kepergianmu ke sana, bila sampai ketahuan, lantas bagaimana aku coba tanya? Iblis itu setingkatan dengan suhu kita, orangnya tinggi hati, sekalipun ketahuan tidak mungkin ia bikin susah kita yang tingkatannya lebih rendah daripada dia, demikian sahu Toa Suheng dengan tertawa. Mendengar penuturan ini baru aku merasa lega, akan tetapi masih tetap aku tidak mengerti ada sangkut praut apa urusan ini dengan larangan tidak boleh saling mengajarkan kiam hoat masing-masing. Karnanya aku lantas tanya Toa Suheng lagi. Toa Suheng tertawa dan menjawab, ku kira maksud tujuan suhu ialah hendak menggunakan Tianhoa dan kau untuk melawan iblis itu, supaya iblis itu mengalami kekalahan di bawah tangan kalian berdua, dengan demikian agar diketahui orang gagah di dunia ini bahwa tidak perlu suhu turun tangan sendiri cukup anak muridnya saja sudah mempunyai kekuatan yang aneh ampuh. Aku kaget oleh cerita itu, kataku, kepandaian kami kalau dibandingkan suhu laksana kunang-kunang dibanding dengan sinar rembulan, hakikatnya tidak bisa dibuat perbandingan, suhu sendiri saja tidak bisa menangkan iblis itu, jika kami yang disuruh maju, apa ini bukan berarti mengantarkan hoa? Tetapi Toa Suheng tertawa lagi, sahutnya jika suhu tidak yakin betul mana bisa dibiarkan kalian mengantarkan kematian, rahasia yang terkandung dibalik maksudnya itu, orang pintar macam kau masa tidak bisa menerkanya? Tetapi aku tetap tidak mengerti meski sudah berpikir pergi datang, akhirnya terus terang aku bilang tidak paham. Maka berkatalah Toa Suheng, Goan Goan Kiam Hoat dan Hyanki Kiam Hoat adalah dua macam ilmu pedang ciptaan suhu dari jerih payahnya selama hidup dengan mengumpulkan inti sari berbagai cabang ilmu pedang. Kedua macam Kiam Hoat ini kalau bisa memperoleh satu di antaranya saja sudah cukup menjagoi dunia Kangou, jika keduanya bergabung menjadi satu, maka tidak akan ada tandingannya di seluruh jagad ini. Yang lebih hebat lagi ialah kedua macam Kiam Hoat ini timbal balik tidak perlu berlatih bersama satu dengan lain, begitu dimainkan, dengan sendirinya akan bekerja sama dengan rapat tanpa mengunjuk sesuatu lubang kelemahan. Oleh sebab itulah ku kira ada dua alasan suhu melarang kau mengetahui Kiam Hoat lainnya. Kesatu, ku hatir setelah kau kenal Kiam Hoat yang lain, lalu akan mempelajarinya secara diam-diam. Maklumlah, tenaga manusia terbatas, sedang kedua Kiam Hoat ini teramat sulit dilatih, untuk belajar semacam saja orang perlu memusatkan seluruh pikiran dan memakan waktu lebih 10 tahun, jika harus belajar dua macam sekaligus, mungkin susah berlatih hingga sempurna. Apalagi kedua macam Kiam Hoat ini memang harus dimainkan dua orang bersama baru bisa menunjukkan keampuhannya, oleh sebab itulah sebenarnya tidak perlu dipelajari. Dan yang kedua ialah kepandayan siang keantian yaitu sungguh sudah tiada taranya, meski suhu sudah menciptakan Kiam Hoat yang bisa menaklukan dia tetap kuatir akan diketahuinya sebelum bertanding. Mendengar penuturan Toa Suheng itu segera aku sadar, mungkin suhu kuatir kami yang masih muda dan suka bergerak jika mengetahui bergabungnya kedua macam Kiam Hoat itu akan tiada tandingan lagi di seluruh jagat. Wata anak muda biasanya akan menjadi tinggi hati dan tidak kenal takut, bukan mustahil rahasia ini akan bocor, dan tentu siang keantiannya akan berjaga-jaga sebelumnya. Begitulah sehabis Toa Suheng bertutur, esok paginya ia lantas berangkat ke daerah perbatasan lagi. Dua tahun kemudian Tian Hoat pun berangkat ke Mongol, meski aku sudah tahu rahasia bergabungnya kedua Kiam Hoat ini, tapi karena selamanya belum pernah mencoba, maka Goan-Goan Kiam Hoat yang Tian Hoat pelajari selama itu pula belut pernah kulihat meski hanya satu jurus saja. Demikian cerita yang pernah diuraikan Hui Tian Liong Liapengeng itu sekilas teringat kembali dalam sanubari Inlui, berbagai pertanyaan memenuhi benaknya. Dan jika Kiam Hoat pemuda ini betul adalah Goan-Goan Kiam Hoat, bila sekarang aku ikut turun tangan, bukankah kami bisa segera mengalahkan musuh pikir Inlui tiba-tiba? Dalam pada itu ia dengar Mako Hitam kembali berteriak sekali disusul dengan siulanti Otan Hong yang panjang, waktu Inlui mendonak, ia lihat keadaan kalangan pertempuran sudah berubah lagi. Mako Hitam kini sudah tidak menghantam dan menggempur dengan hebat seperti tadi, ia seperti memegangi benda seberat ribuan kati, pongkat kemalanya yang hijau mengayun ke timur dan menuding ke barat, tampaknya sudah payah sekali. Sebaliknya air muka Tan Hong pun tampak prihatin, pedangnya melintang di depan dada, seluruh perhatiannya seperti terpusat pada ujung tongkat musuh, tiap-tiap sejenak kemudian baru. Mendada ia menyerang sekali, serangan kedua pihak sama lambatnya, padahal keduanya lagi saling gempur dengan lewekang masing-masing yang hebat, tiap gerak serangan merupakan detik terbahaya. Walaupun kiam hoat Tan Hong sangat bagus, tapi sinar pedangnya hanya bergulung kian kemari dan tidak mampu menembus sinar hijau tongkat lawan, begitu melihat segera Inlui tahu tenaga dalam Tan Hong masih setingkat lebih lemah daripada lawannya, Ia ayun tongkatnya, sayup-sayup membawa mara gemuruh. Sebaliknya lingkaran sinar pedang Tan Hong makin lama semakin ciut, lambat laun hanya berputar saja di atas kepalanya, pada saat itu juga mendadak terdengar makoh hitam membentak sekali, tongkatnya membawa semiran angin keras mengempelang ke atas kepala Tio Tan Hong. Selaka seru Inlui khawatir. Tanpa pikir lagi tiga buah senjata rahasia Bwe Hoa Oh tiapian dihamburkan. Hiante lekas lari berbalik Tan Hong berseru kepada Inlui agar lekas angkat langkah seribu. Dalam pada itu senjata rahasia Inlui yang menyamber secepat kilat ternyata lenyap tak berbekas dan tak bersuara, laksana tepung cair di dalam air, agaknya senjata rahasianya tergetar hancur oleh senjata kedua orang yang sedang bertarung itu. Di lain pihak, makoh putih yang memang sedang menantikan kesempatan baik, segera ikut menyerbu, mendadak ia pun melompat maju, begitu tangannya terjulur, secepat kilat mencengkeram kepala Inlui. Cepat Inlui membaliki tangannya dan menabas dengan pokiamnya, tetapi mendadak ia rasakan pinggang rada kesemutan, lekas ia melompat pergi sejauh setombak lebih, ia tarik napas panjang-panjang, dengan pedang masih terhunus ia menoleh, ia lihat tangan makoh putih sudah bertambah dengan sebatang tongkat kemalap putih dan segera meuyik rampang lagi dengan ganas. Kiranya mereka tadi telah saling tukar sekali serangan, makoh putih tidak tahu Inlui juga pakai pedang pusaka maka pundaknya kena terkupas sedikit kulit dagingnya oleh cengbeng pokim Inlui sebaliknya meski nona ini mempunyai ilmu mengentengi tubuh yang bagus, tidak urung juga tersabet oleh jari tangan makoh putih di bagian punggungnya, syukur keduanya sama-sama menghindarkan tenaga serangan pihak lain, luka mereka hanya terkena sisa tenaga yang sudah lemah, kalau tidak, pasti mereka akan sama-sama terbinasa seketika. Karena itu makoh putih tidak berani memandang rendah musuhnya lagi, segera ia lolos tongkat kemalap buat melawan pokim Inlui. Tongkat kemalap putih makoh putih serupa tongkat kemalap hijau makoh hitam, semuanya terbuat dari batu pualam yang hanya terdapat di negeri Tiantiok, India, kerasnya melebih besi. Kekuatan makoh putih jauh di atas Inlui, maka begitu ia serampang dengan tongkatnya, seketika seperti petir menyambar, tak berani Inlui menyambutnya, dengan gerak tipu giyoklitoso atau gadis sayu melempar tali, dengan gesit ia hindarkan ujung tongkat orang, habis ini secepat kilat ia balas menusuk. Tetapi mak putih sungguh sangat lihai, begitu tongkat berputar, dengan membawa samberan angin keras ya kurung Inlui di bawah samberan tongkatnya, panjang tongkat pualam putih hampir tujuh kaki, begitu diputar, dan dari lingkaran sejauh setombak tidak bisa terhindarkan dari serangannya. Terpaksa Inlui andalkan kegesitan, ia meloncat kian kemari di bawah samberan bayangan tongkat, tampaknya jiwanya terancam bahaya maut. Terjunnya Inlui ke kalangan pertempuran sama sekali di luar dugaan tan hong. Meski kepandaian tan hong setingkat lebih rendah daripada makoh hitam, tapi dengan kian hoatnya yang hebat, ia yakin bisa bertahan. Tadi ia bikin ciut lingkaran pedangnya untuk menahan rangsakan musuh, karena itu meski Tianmo tiang hoat makoh hitam sangat liai, namun tetap belum bisa mengalahkan tan hong, keduanya sudah saling gebrak hampir setengah malaman, tampaknya masih sama kuat, dengan nama makoh hitam putih yang tersohor itu. Jika terjadi seri atau sama kuat, hal ini berarti kekalahan bagi mereka. Siapa aduga mendadak Inlui ikut terjang maju sehingga memancing makoh putih masuk pula ke kalangan pertempuran, sungguh perubahan yang mendadak sekali. Keruan dambiam tan hong mengeluh, pikirnya, dengan diriku sendiri satu lawan satu saja kececar, sedang kepandaian Inlui masih di bawah diriku, terang lebih-lebih bukan tandingan makoh putih. Sementara itu tertampak keadaan Inlui sangat berbahaya, tan hong menjadi gugup, dengan cepat ia menusuk dua kali, dari bertahan ia mendahului menyerang, ia terjang keluar dari rangsakan orang, meski dia sadar dengan kekuatan mereka berdua masih bukan tandingan makoh hitam putih, tetapi keadaan mendesak dan tidak bisa tinggal diam lagi, segala jalan harus dicoba. Ia, pikirnya, Inlui menyerempet bahaya lantaran aku, sudah tentu aku tidak boleh tinggalkan dia dan lari sendiri. Dengan pedang berikut orangnya tan hong melompat maju secepat terbatik untuk bantu Inlui. Melihat tindakan tan hong ini, makoh hitam bergeluk tertawa. Haha, kalian ingin melarikan diri demikian ia mengejek. Ia sendiri memang tidak sabar lagi karena sudah sekian lama menempur tan hong dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir, waktu mendadak Inlui ikut turun tangan, sekali melihat serangannya, segera ia tahu meski kiam hoat Inlui cukup bagus, tetapi dengan kekuatan kedua bersaudara mereka, dua lawan dua, mereka pasti menggenggam kemenangan. Karena itu segera insusul tan hong, tongkat kemala segera menyodok ke punggung anak muda itu. Di luar dugaannya mendadak terdengar Inlui berseru girang, begitu dua pedang bergabung, yakni pedang Inlui dengan tan hong, seketika sinar pedang mereka memanjang, beruntun dua kali tusukan, tapak kaki makoh putih segera terluka oleh senjata mereka. Tat kala tongkat makoh hitam menyodok datang mendadak juga tergulung oleh sinar pedang yang membalik terus tertarik pergi. Keruan makoh hitam kaget. Lekas siap ringatkan saudaranya agar berganti tempat dan mengurung kedua orang lagi. Ilmu permainan tongkat makoh hitam putih bisa dimainkan dengan kerjasama yang rapat, Setelah mereka mengambil tempat menurut hitungan pahat kuah dan membuat garis pertahanan yang kuat, betapapun tangguh pihak musuh tidak nanti bisa menerjang keluar, lebih-lebih makoh hitam putih ini saudara kembar, mereka seperti dua raga satu perasaan, mereka bisa bertindak berbareng tanpa janji lebih dahulu, begitu siasat pertempuran mereka sudah ditentukan, dengan menahan sakit segera makoh putih mengayun tongkat ke samping, bersama makoh hitam mereka lantas mengepung dari kanan-kiri, mereka gempur Tio Tan Hang dan In Lui secara ganas dan mematikan. Begitu sengit pertarungan ini hingga keempat saudagar emas intan yang menonton di samping dibikin bingung dengan matlah, terbelalak. Ketika itu In Lui sedang menusuk dengan pedangnya, serangan ini oleh makoh hitam telah disampuk ke samping dengan tongkat pualam hijaunya, segera ia gunakan tipu Tian Mohian Chiu atau malaikat iblis menyuguh arak, ujung tongkat menyodok bawah janggut orang sedang batang tongkat disodokan pula ke perut orang, sekali bergerak tiga serangan betul-betul sangat lihai. Akan tetapi Hiam Ki Kiam Hoat In Lui pun sangat hebat, ilmu pedang ini mengutamakan gerak perubah yang aneh dan tidak bisa diduga. Begitu anak gadis ini berkelit dengan tipu Tsu Chauan Im Yang atau memutar balik Im Yang, ujung pedang dari bawah mengarah ke atas, berbalik ia menabas ke depan, ia hindarkan tonjokan tongkat, berbareng pula dengan tipu serangannya memaksa makoh hitam harus tarik tongkatnya. Sepatunya dengan gerak serangannya ini ia bisa menghindarkan sodokan tongkat makoh tadi, akan tetapi apapun juga makoh hitam memang luas sekali pengalaman tempurnya, ia pun ulet sekali dan sempurna latihannya, begitu melihat ilmu pedang Nen Lui yang hebat ia menduga dua gerak serangannya yang dulu tentu akan gagal, maka mendadak ia perkencang serangannya yang terakhir, dengan sepenuh tenaga ia dorong tongkatnya, maka terasalah oleh Nen Lui satu kekuatan yang besar mendesak tiba, tampaknya dengan segera tangkai tongkat musuh akan mengenai perutnya. Pada saat yang berbahaya itu, tiba-tiba terdengar suara terang yang nyaring disusul dengan munkratnya lelatu api. Kiranya dari samping Tan Hang keburu menangkis dengan pedangnya setelah menolak pergi tongkat pualam makoh putih gerak pedangnya masih menyelonong terus, maka sekalian dia dia tabaskan dan tepat menyamber lewat di samping leher makoh hitam. Ketika mendadak merasakan angin tajam menyamber tiba, makoh hitam kaget, cepat ia angkat tangannya untuk menangkis, dengan demikian serangannya pada Nen Lui menjadi batal. Ker bertempur makoh hitam putih ini berdasarkan hitungan Pat Kua, begitu makoh hitam angkat tongkatnya menghantam balik, segera pula ia menggeser ke samping disusul dengan makoh putih juga pindah ke tempat lain dengan tongkat pualam putih dikempelangkan juga. Selaka seru Tan Hang yang belum sempat menyerang lagi. Di luar dugaannya tiba-tiba In Lui Ayun pedangnya menyabet ke tengah sekenanya, gerak tipu ini ternyata tepat sekali, segera tertampak kedua pedang terpencar ke samping, sedang makoh hitam putih kerepotan berusaha menghindarkan diri. Beberapa gebrakan tadi terjadi secepat kilat, semuanya dilancarkan tanpa pikir lebih dulu, tapi ternyata tepat dan bagus sekali kerjasamanya, keruan Nen Lui sangat girang. Aha, dua pedang bergabung, sungguh tiada tandingannya serunya gembira. Menyusul ia keluarkan tipu serangan lagi, ia lihat Tan Hang juga sedang mengayun pedang dari jurusan yang berlawanan, sinar kedua pedang berkelebat, kembali makoh hitam putih kena didesak mundur. Sudah tentu Tan Hang terkejut dan terheran-heran, ia pun curiga, waktu ia melirik In Lui, tiba-tiba gadis ini berkata padanya dengan tertawa, lihat, pengawal seperti aku ini masih boleh juga, bukan? Hayo kawan, terjang lagi bersama. Begitulah saking senangnya ia berteriak dengan istilah Kang Woutf yang dipelajarinya dari Ciusan Bin, tentu saja Tan Hang tambah heran dan geli pula, segera ia putar pedangnya merangsak maju berdampingan dengan In Lui, dalam keadaan demikian meski makoh hitam putih sudah keluarkan seluruh kemampuan mereka buat membendung terjangan orang, namun tetap terdesak. Haha, memang bengus, bagus sekali demikian Tan Hang pun berseru dengan gelap tertawa. Kita berdua bergabung menjadi satu, betul-betul jodoh dan cocok sekali. Semaunya Tan Hang berteriak, tapi dalam pendengaran In Lui, tanpa terasa mukanya menjadi merah. Dilihatnya di tengah gelap tawa Tan Hang, pemuda ini terus sayun pedangnya secepat angin mencecar musuh dengan ganas, pandangannya terpusat pada makoh hitam putih, agaknya bukan sengaja berolok-olok padanya. Dengan bersatu padunya kedua pedang mereka, daya tekanan mereka menjadi berlipat ganda, seketika gerak langkah makoh hilam putih menjadi kacau, mereka yang tadinya menduduki tempat menurut Pat Kua, sekarang jadi kocar kacir. Sebaliknya secara berdampingan Tan Hang dan In Lui putar senjata mereka, dan menyerang dari kedua samping, atau dari atas dan bawah menggempur berbareng, serangan satu disusul dengan serangan yang lain. Meski makoh ilitam putih sangat luas pengalaman dan pengetahuannya, serba paham pula berbagai ilmu silat dari negeri Tiongkok maupun Tanah Barat, tidak urung mereka menjadi bingung dan heran oleh kiam bawa kedua anak muda yang aneh luar biasa ini. Setelah dua puluhan jurus beriaiu pula, kembali makoh putih kena ditusuk lagi sekali sedang makoh hitam pun ditabas kutung gelang pengikat ambulnya. Sudahlah, kakek-kakek jatuh di tangan bocah ingusan tiba-tiba terdengar makoh hitam berseru sambil menghela nafas panjang, mendadak ia tarik saudaranya melompat keluar kalangan dengan tongkat melintang segera ia berteriak lagi, baiklah, kalian telah menang, tempat ini ku serahkan padamu. Habis berkata ia tarik napas panjang lagi sambil menggeluyur pergi. Istri mereka, kedua wanita persi tadi, dan juru beli mereka, yaitu keempat saudagar tadi, semuanya bermuka pucat, mereka pun membisu saja dan diam-diam mengikut makoh hitam putih keluar dari pintu kuburan itu. Ha, kedua saudara ini betul-betul manusia aneh, tapi belum terhitung tokoh yang gagah kesatia, ujaitan Hong dengan tertawa. Hai, adik cilik. Begitulah selagi ia hendak tanya Inlui atau tiba-tiba terdengar suara ringkik kuda di luar, kudanya yang putih mulus ciaw ya sai cuma dan kuda merah Inlui berturut-turut lari masuk, kiranya. Makoh hitam putih telah menepati janji mereka dan telah bebaskan kedua ekor kuda ini. Kuda putih itu lari masuk lebih dulu, ia melonjak-lonjak sambil meringkik-ringkik, ia menempel pada tubuh majikannya dan menggosok-gosokkan lehernya, seperti merasa girang tak terhingga, Inlui sendiri pun maju merangkul leher kuda merahnya sambil mengelus-elusnya. Ai, kuda yang baik, tentu kau telah tersiksa oleh makhluk aneh itu, katanya kepada binatang tunggangannya. Eh, to aku. Tengah ia hendak tanya asal usul kiam hoat Tan Hong, mendadak ia merasa dadanya menjadi sesak, perkataannya yang hendak diucapkan seketika terputus di tengah jalan. Melihat kejadian ini, Tan Hong menjadi heran, ketika ia pandang muka Inlui, tiba-tiba ia berseru kaget. Hi, adik cilik, bukankah tadi kau kena terpukul sekali oleh mako putih? Ah, jangan kau bicara dulu. Inlui mengangguk kepala menandakan benar terkena pukulan musuh tadi. Lekas kumpulkan tenaga, awas perutmu, kau terluka, biarlah kuobatimu, kata Tan Hong lagi. Habis berkata segera ia ulur tangan hendak memegang badan orang, tapi cepat Inlui membaliki tubuhnya dan goyang-goyang kepala terus jatuh di lantai serta menumpahkan sekumur yak berdarah. Kau jangan repot, aku bisa menyembuhkan diriku sendiri, sahutnya kemudian. Sudah tentu Tan Hong tercengang oleh jawaban orang yang bersifat menolak ini, namun segera ia buka suara lagi dengan tertawa. Ah, adili cilik, dalam keadaan demikian kau pantang apalagi sudah sejak tadi ku tahu akan dirimu. Mendengar orang delang tahu dirinya menyamar sebagai lelaki, seketika mukain Inlui merah jengah, segera ia tarik ikat kepalanya hingga rambutnya yang panjang terurai. Ya, seharusnya aku tidak mendustai to aku, aku memang perempuan, sahutnya kemudian dengan malu. Kenapa kau pun memiliki pandangan semacam itu, adik cilik ujar Tan Hong lagi. Asal satu sama lain cocok dan mengikat persahabatan, kenapa harus peduli tentang lelaki dan perempuan? Melihat orang bersikap bebas dan lugas, tanpa terasa Inlui pun kesampingkan kekhawatirannya antara pria dan wanita. Ia pun tersenyum, sebenarnya ia hendak mengatakan asal-usul masing-masing belum lagi mengetahui, tapi ia urung buka mulut, ia lihat dengan bersenyum Tan Hong menggoyang tangan dan berkata lagi, adik cilik, ku tahu dalam hatimu penuh tanda tanya tapi kini kau terluka parah, hendaknya jangan banyak bicara, mungkin lima hari atau sedikit nyatga hari, bila lukamu sembuh, nanti kita boleh mengobrol sepuas-puasnya? Inlui menunduk dari tidak menjawab. Adik cilik, bagaimana lukamu, kira bagaimana menyembuhkannya? Kepadamu sudah kukatakan seluruhnya, kata Tan Hong pula dengan tersenyum. Dengan tersenyum Inlui mengangguk, dalam hati ia berkata, to aku ini sungguh suka terus terang, cocok sekali dengan wataku sendiri, hanya kenapa ia terus tersenyum seperti ini. Dalam pada itu ia dengar Tan Hong berucap lagi. Menurut pandanganku, lukamu ini tergetar oleh tenaga pukulan mako putih duri mengguncangkan cok simhiat di punggung hingga jantungmu tergetar, tenaga dalam yang kau latih menjadi tersumbat dan tak bisa lancar, oleh sebab itu dadamu terasa sesak, muka merah, metu membara dan mulut kering pula, luka dalam ini dari luar tampaknya enteng saja, tetapi sebenarnya sangat berbahaya, kalau tidak lekas diobati, tentu kesehatan akan terganggu, akhirnya kalau tidak binasa tentu akan cacat selamanya, untung kau sudah mempunyai dasar luekang yang kuat, kini ku bantu kau dengan luekang yang kulatih, kita lancarkan jalan darah Sam Im dan Sam Yang. Setelah itu darah di dalam badanmu dengan sendirinya akan lancar lagi dan semangatun akan pulih dan segar kembali. Mendengar orang menerocos soal ilmu ketabiban, diam-diamin lui merasa geli, batinnya, to aku ini sungguh lucu, dua hari yang lalu dia sebentar tertawa dan lain saat menangis tak ada junterungannya, ku kira dia seorang petualang belaka, tapi kini ia bicara dengan sungguh-sungguh, ia bicara tentang ilmu ketabiban pula mirip seorang ketabib sejati. Tetapi aku ingin mohon sesuatu padamu tiba-tiba Tan Hong berkata pula dengan tertawa. Silakan bicara, sahut In Lui. Begini adik cilik, pada waktu mengobatimu nanti, kau harus melupakan bahwa aku orang lelaki, aku juga harus melupakan kau adalah orang perempuan, mau kata Tan Hong pula. Meski In Lui kini sudah diketahui jenis aslinya, tetapi Tan Hong masih memanggilnya adik cilik, malahan Kero menyebutnya begitu luis, sedikit pun tidak kikuk. Di lain pihak In Lui juga pulos, sama sekali tak punya pikiran buruk. Pikirnya dalam hati, jika dia harus melancarkan jalan darahku, dengan sendirinya tidak bisa dihindarkan saling sentuhnya anggota badan, aku telah mengikat saudara dengan dia, hubungan kami sudah seperti saudara sekandung saja, apa perlu aku mencurigai dia? Begitulah maka ia hanya bersenyum, waktu mendongak, ia lihat metu, Tan Hong yang hening jeli, seperti senyum tak senyum lagi mengawasinya, tanpa terasa hati In Lui terguncang, muka pun bersemu merah. Dalam kuburan ini seperti dunia lain saja cocok sekali untuk perawatan luka, ujar Tan Hong dengan tertawa sambil memandang sekeliling ruangan kuburau itu. Cuma kedua ekor kuda ini tidak cocok ditaruh detes ini. Habis ini segera ia bersuit panjang sambil menepuk tangan, keda Chiawoyasai yang cuma rupanya sangat paham akan keinginan majikannya, segera binatang tunggangan ini berlari luar. Kuda merah kepunyaan In Lui itu dalam beberapa hari ini sudah menjadi sobat kental dengan Chiawoyasai cuma, ketika kawannya lari keluar, segera pula ia menyusulnya. Kemudian Tan Hong menutup kembali pintu kuburan itu, waktu ia periksa lebih teliti, kiranya kuburan ini dibuat membelakangi bukit. Di dalam kuburan raksasa ini terdapat ruangan dan kamar, asalnya adalah makam raja jaman kuno, Tan Hong coba merabah sekitar dinding kuburan dan diketuk-ketuk pula. Huh, di dalam masih ada kamar rahasia lagi katanya dengan tertawa. Habis ini ia ambil selonjor batu dari lantai, dimasukkan pada dekukan suatu pojok dinding, lalu ia putar ke kanan dan ke kiri, selang tak lama, mendadak dinding batu terbuka lebar dan muncul sebuah pintu rahasia. Kiranya istana di bawah tanah jaman dahulu ini biasanya memang dibangun sedemikian ini, lantai dalam pintu batu itu ada bagian yang menonjol yang berhadapan dengan dekukan di luar pintu untuk tempat selonjor batu yang khusus dibikin buat menahan pintu lonjoran batu ini. Kedua ujungnya lebar dan tengahnya agak ciut, pada waktu pintu tertutup lonjoran batu bagian atas menyanggah bagian yang menonjol tadi dan ujung bawahnya tergigit masuk ke dalam lubang lantai, jika orang tidak paham talacara pemikinan pintu ini, tidak nanti bisa membuka pintu batu dari luar. Begitulah waktu pintu rahasia tadi terbuka, segera tanhang memayang inglui ke dalam, di dalam sinar gemerdat menyilaukan mata, di atas meja batu marmer penuh tertumpuk batu permata dan emas intan yang tak terhitung banyaknya. Tanhang berkerut dahi, tapi segera ia sapu bersih tumpukan benda berharga itu dari atas meja dan pembaringan, ia singkirkan ke pojok dinding. Kita jangan terganggu oleh benda semacam ini, ujarnya. Lalu ia angkat ilwi duduk di atas bangku dan berkata lagi, dengan hawa dingin batu kemala kuno ini akan banyak membantu hilangkan racun tubuhmu. Kemudian dengan pelahan ia tarik tangan kanan inlui, ia mengurut tangan gadis ini mulai dari jari telunjuknya terus pindah ke atas, setelah sejenak diurut dan dipijat, lambat laun inlui merasakan ada hawa hangat menembus ke ulu hatinya, selang tak lama, aneh sekali, rasa panas dan kering tadi seketika berkurang, seluruh badan segar kembali. Nah, kini sebagian jalan darahmu sudah lancar, boleh kau kumpulkan tenaga buat jalankan darah sendiri untuk pulihkan badanmu, besok akan kulancarkan jalan darahmu yang lain, kata Tanhang akhirnya sambil melepaskan tangannya. Di dalam kamar rahasia ini terdapat pula arak yang enak dan dendeng, rupanya barang tinggalan makoh hitam putih, tanpa sungkan lagi segera Tanhang minun arak dan makan dendeng, tiba-tiba ia berdendang dengan suara nyaring. Ia nyanyi sebuah lagu yang menyesalkan terjangkitnya peperangan dan kenapa dunia ini tidak mau damai. Suara nyanyiannya mengharukan, seperti senang, seperti sedih pula, agaknya pemuda ini teramat jemuh terhadap peperangan yang tiada habisnya sejak dahulu, maka ia berdendang untuk melampiaskan penyesalannya. In Lui sendiri tekun mengumpulkan lewekang menurut petunjuk Tanhang tadi, ketika dengar nyanyian orang, mendadak hatinya terguncang, tanpa terasa tercetus ucapannya, perang memang peristiwa yang menyedihkan, tetapi kalau sampai bangsa Mongol menyerbu masuk, maka tidak peduli tua muda atau laki perempuan sudah seharusnya angkat senjata buat membelat tanah air. Orang yang berjasa membela negara adalah kusuma bangsa yang tak akan layu untuk selamanya. Mendengar kata-kata ini tubuh Tanhang kelihatan agak gemetar, arak yang dipegangnya dituangnya ke lantai. Adik cilik, lekas melatih diri, jangan bicara, katanya sambil menoleh. Seketika aku lupa diri dan minum serta membuang hingga membuat kacau pikiranmu. Namun Nen Lui tidak terima, mulutnya menjengkit, ia tanya, katakan to aku, ucapanku tadi betul atau tidak? Betul dan tepat sahutan Hang Sembari minum araknya lagi. Padahal orang yang suka peperangan sama sekali bukan rakyat jelata, jika kaum gagah perkasa dan golongan cerdik pandai tidak saling berebut kekuasaan dan angkat dirinya sendiri menjadi raja, bukankah keadaan akan menjadi baik? A.I. Adik cilik, jangan kita bicara tentang ini, lekas kau latih yang giat. Tapi setelah pikiran Nen Lui bergolak, susah lagi ditentramkan, ia pikir, to aku ini sangat baik, tapi kenapa begitu berbicara tentang peperangan antara Mongol dan Tiongkok lantas merasa sedih sekali, sebab apakah ini? Demikianlah berbagai pertanyaan membuatnya tidak senang. adik cilik, pelahan Tan Hang lantas jalan ke depan dan berkata, padanya, sebenarnya aku hendak tunggu setelah lukamu sembuh. Baru mengobrol sepuasnya denganmu, tapi tampaknya kau tidak sabar lagi, kalau tidak bicara sejelasnya engkau tak bisa tenang lagi. Ya, memang betul, sahutin Lui pelahan. Akan tetapi lukamu tidak mengizinkan kau banyak bicara, ujar Tan Hang, sedangkan apa yang hendak kita bicarakan tidak akan selesai hanya dalam sejam dua jam saja. Begini saja sekarang, kau melatih diri dengan tenang, bila bersantap malam nanti akan ku ceritakan satu kisah padamu, menurut perhitunganku, dalam tiga hari kau akan bita sembuh, maka tiap-tiap hari aku akan berkisah satu cerita. Pada hari keempat kau tentu sudah sembuh, tatkala mana kita baru membeber asal-lusul masing-masing. Adik cilik, jika kau tak mau menurut, maka ceritaku tak akan kuterangkan. Nah, sekarang jangan tanya lagi, lekaslah berlatih baik-baik. Di antara sinar metu, Tan Hang seperti membawa semacam kekuatan gaib, In Lui merasa serupa waktu dirinya masih kecil dulu, ibunya tiap malam pasti menyanyikan laga Neno Bobok Mongol di tepi ranjangnya, sinar metu kasih ibu yang lembut penuh perasaan membuatnya tak lupa untuk selamanya. Sinar metu, Tan Hang inilah tiba-tiba membuat In Lui teringat pada ibunya, tapi di antara sinar metu kedua orang ini ada persamaannya juga ada yang tidak sama. Ia teringat pula sinar metu kakeknya yang keren tatkala memberi petunjuk padanya, karena itu sinar metu, Tan Hang mengingatkan dia pula pada seng kakek. Sinar metu yang keren dan mempunyai semacam kekuatan yang tak bisa dibantah, tanpa merasain Lui seperti terkena sihir saja, perasaan lambat laun menjadi tenang dan tidak lama kemudian ia bisa berlatih dengan rajin. Kuburan kuno ini dibangun membelakangi bukit, pada sebelah kamar rahasia ini adalah tembok yang tegak lurus dari bukit itu, tembok batu ini licin dan mengkilat laksana kaca, pada atas kuburan ini terdapat dua celah batu yang persis seperti lubang angin, pada tembok yang menghadap pintu kuburan terjepit sebuah cermin kecil perunggu, pembuatan kamar rahasia ini sangat hebat, orang yang berada di dalam dengan melalui cermin bisa melihat keadaan di luar, sebaliknya orang yang di luar tidak dapat lihat keadaan dalam kamar. Waktu itu sinar matahari telah menembus masuk dari celah tembok batu tadi, melihat sinar matahari itu, agaknya hari sudah lewat lohor, tiba-tiba dari luar berkumandang suara seperti orang sedang mencukil pintu. Pintu kuburan itu semalam telah dirusak sebagian oleh Tio Tan Hang pada waktu disuruh masuk oleh makoh hitam putih, maka setelah tanah sebelah luar sedikit dicungki lalu didorong, orang di luar pun bisa masuk. Cermin perunggu dalam kamar rahasia tadi warnanya hampir sama dengan dinding tembok, pula sudah kotor dengan debu, waktu En Lui coba mengenali bayangan dalam kaca, lamat-lamat ia lihat seperti seorang gadis yang sudah dikenalinya, hatiin Lui tergerak, lekas ia gosok kaca itu dengan lengan bajunya, waktu ia tegasi lagi, hampir ia berseru. Gadis ini ternyata bukan lain daripada putri Hang Tian Lui Chio Eng Chio Chui Hong. Sambil longok-longok Chio Chui Hong memasuki ruangan kuburan itu, sambil masuk sembari memanggil, In Siang Kong, In Siang Kong. Diam-diamin Lui merasa geli, batinnya, kita baru menjadi suami istri setengah malam saja, tapi dia sudah sangat merindukan aku. Di dalam kuburan keadaan rada gelap, setelah masuk ke ruangan dalam kuburan itu, segera Chui Hong menyalakan api, ia lihat dalam istana terdapat 12 lilin besar, sudah tentu kebetulan sekali baginya, saya upersatu ia sulut lilin itu hingga kemudian seluruh ruangan terang benderang. Setelah kerudaan terang, dari cermin dalam kamar rahasia timbul pula wajah Chui Hong yang lebih jelas, tetapi In Lui menjadi terkejut oleh paras gadis ini, ternyata baru beberapa hari berpisah, tampaknya Chui Hong sudah banyak lebih kurus. Dari cermin itu kemudian tertampak pula Chui Hong sedang memeriksa kian kemari, tiba-tiba ia berjongkok dan menangis sedih, kiranya ia lihat darah yang membasai lantai, darah itu sebenarnya darahnya mako putih yang terluka oleh pedang In Lui tadi, tetapi Chui Hong menyangka adalah darah In Lui. Ia cukup kenal. Mako hitam putih yang menjadi langganan lama dari ayahnya, ia pun cukup tahu betapa lihai kedua iblis ini, maka ia pikir, kalau sampai dilukai mako hitam putih, kalau tidak mati pasti akan cacat juga untuk selamanya. Oleh sebab itulah maka ia menangis sedih. Melihat Chui Hong menangis begitu mengharukan, In Lui merasa tak tega, tiba-tiba ia melompat bangun terus hendak buka pintu buat keluar, syukur ia keburu dicegah oleh Tan Hong. Jangan tidak peduli apa yang terjadi di luar, sekali-kali jangan bersuara, demikian Tan Hong memberi pesan, habis ini dengan tangan beradu tangan ia bantu In Lui mengatur napas dan menjalankan darah lagi. Sementara itu seludah Chui Hong menangis sebentar, kemudian dari bajunya ia keluarkan sebatang bunga karang dan ditaruh ke atas meja. Bunga karang ini bukan lain adalah barang tanda metu In Lui yang diberikan padanya ketika mereka menikah, Chui Hong mengelus-elus bunga karang berulang-ulang dan menangis pula. Oh, adik, adikku sayang, kenapa nasibku begini jelek demikian ia meratap. Mendengar ratapan Chui Hong itu In Lui semakin terharu, dalam hati ia berkata, tidak cici, aku masih hidup, aku masih sedar bugar. Sudah tentu ini tidak didengar Chui Hong, setelah menangis dan meratap, mendadak ia cabut goloknya. Adikku, tidak peduli betapa lihainya kedua iblis itu, aku pasti minta ayah membalaskan sakit hatimu serunya sambil mengayun goloknya ke atas. Kemudian ia balik tubuh terus bertindak pergi, tetapi baru saja beberapa langkah, mendadak ia berjongkok lagi, dari lantai ia jemput dua potong gelang emas yang patah terbelah. Itu adalah gelang pengikat rambut makoh hitam yang kena ditebas oleh Tio Tan Hong sewaktu mereka bertarung sengit tadi. Eh, mungkinkah kedua iblis itu tidak mendusai aku terdengar Chui Hong lagi bergumam sendiri. Ia bolak-baliki kedua potong gelang emas itu dengan termenung. Kiranya malam itu sesudah In Lui berangkat, Chui Hong telah mengejar juga dengan kodanya yang cepat, di tengah jalan ia bertemu dengan makoh hitam dan putih, ia tanya pada mereka apa melihat seorang pemuda tampan semacam In Lui. Dia ada hubungan apa dengan kau? Mereka balas tanya dengan tertawa dingin. Dengan terus terang Chui Hong memberitahukan, Hektometer, bagus sekali, boleh juga kau dapatkan jodoh sebaik itu, ilmu selatnya sungguh hebat demikian makoh hitam putih menjengek pula. Keruan Chui Hong kaget oleh ucapan kedua iblis ini. Dari mana kalian orang tua mengetahui tanyanya cepat? Hektometer, dia telah menangkan harta benda yang tidak sedikit. Jumlahnya, seluruh kekayaanku yang ada di sini ku kalah untuknya. Sahut makoh hitam dengan dingin. Hektometer, Hong Tian Lui bisa punya anak menantu seperti itu, dia boleh cuci tangan dan tidak perlu melakukan pekerjaan lama lagi. Apa? Dia berani bergebrak dengan kalian orang tua? Tanya Chui Hong kaget. Tetapi makoh hitam tidak menyahut, sebaliknya ia pandang orang dengan mata mendelik, ia kira Chui Hong sengaja berolok-olok, maka tanpa berbicara lagi dengan makoh putih mereka lantas bertindak pergi dengan gusar. Chui Hong tahu tempat tinggal rahasia makoh hitam putih, yakni kuburan istana itu, maka lekas ia menuju ke sana. Mimpit pun tidak mereka duga bahwa En Lui bisa mengalahkan makoh hitam dan makoh putih, meski kini ditemukan gelang emas makoh hitam yang tertabas patah. Toh ia masih sanksi. Dengan kepandaian makoh hitam dan putih berdua, sekali-kali tidak mungkin kalah di tangan En Lui, demikian ia pikir, tetapi dengan harga diri makoh hitam putih yang tersohor, agaknya tidak nanti mereka mau berbohong. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Apa mungkin ada orang lain yang melukai adik Lui? Kiranya ia masih menyangka darah yang membasai lantai itu adalah Daralt In Lui. Selagi ia ragu, tiba-tiba terdengar di luar ada suara ringkik kuda, menyusul tertampak seorang pemuda dengan menuntun seekor kuda merah sedang memasuki kuburan, kuda itu bukan lain adalah kuda berbulu suri merah milik En Lui. Di lain pihak, demi nampak pemuda ini hampir saja En Lui berteriak. Pemuda ini bukan lain daripada putra Kim Tsu Chee Chu Chiu Kian. Chiu San Bin adanya. Chiu San Bin diperintahkan ayahnya melakukan suatu tugas ke daerah pedalaman dan sekalian buat cari kabarnya En Lui. Waktu melalui tempat ini ia telah menemukan kuda merah En Lui, kuda merah ini memangnya adalah kuda tunggangan Chiu San Bin, maka ia lantas membafa binatang ini masuk ke dalam kuburan. Kuda merah itu meringkik-ringkik senang, agaknya seperti memberi tanda pada Seng Majikan bahwa En Lui berada di dalam. Tentu saja diam-diam San Bin merasa beran, mendadak ia ingat. Kesukaan aneh Oh Pak Mako yang senang tinggal dalam kuburan kuno, tanpa terasa ia keder hingga berkeringat dingin. Sesudah berada di dalam kuburan, ia lihat di ruangan besar terang-benderang dengan api lilin, tetapi sepi nyenyak tiada seorang manusia pun, keruan San Bin tambah khawatir, selagi ia hendak bersuara memanggil, mendadak tertampak olehnya ada seorang gadis dengan rambut terurai menyergap keluar dari pojok ruangan yang gelap, dengan sekali tubruk berbareng goloknya membacok pula. Kiranya setelah Chui Hang menangis setengah harian, pikirannya sudah kalut, maka begitu nampak kuda En Lui segera ia anggap San Bin sebagai orang yang mencelakai En Lui. Bacokan Chui Hang itu sangat cepat lagi keras, keruan San Bin terkejut, lekas ia melompat berkelit, tetapi serangan kedua Chui Hang menyam bertiba, kali ini goloknya menabas dari samping. Terpaksa San Bin cabut goloknya buat menangkis, ia lihat Chui Hang seperti sudah kalap, beruntun serangan ketiga dan keempat tiba pula. Hai, selamanya kita belum kenal, kenapakah serang diriku Serusan Bin dengan menengkol? Sebaliknya setelah beruntun menyerang empat kali, tiba-tiba Chui Hang berpikir kepandayan orang ini sepadan saja dengan diriku, mana mungkin bisa menandingi En Lui. Tapi ia masih penasaran, menyusul ia membacok dua kali lagi, habis ini baru ia tanya. Hektometer, lekas mengaku terus terang, kuda merah ini kau dapatkan dari mana? Karena pertanyaan ini San Bin bergelak tertawa, segera pula ia melompat pergi. Haha, kau maksudkan kuda ini? Kuda ini memangnya adalah binatang tungganganku, kenapa kau tanya sahupnya sambil mengelus leher kuda merah itu? Kuda merah itu pun menempel tubuh San Bin dan menggosok-gosok lehernya, tampaknya jinak dan erat sekali hubungan mereka, binatang ini seperti lagi memberi saksi bahwa apa yang dikatakan Ciu San Bin memang tidak salah. Sebenarnya Chui Hang hendak menjengek ia ayun goloknya hendak menyerang lagi, tapi waktu melihat keadaan tadi, sekonyong-konyong ia urung bertindak. Dalam hati ia pun berpikir watak kuda merah ini sangat keras, kenapa bisa begitu penurut padanya? Sementara itu ia lihat San Bin sedang memandang sekeliling ruangan kuburan itu, sinar matanya mendadak berhenti pada sesuatu barang di atas meja, kiranya ia lagi incar bunga karang yang Chui Hang taruh di situ tadi, demi nampak barang ini mendadak air mukanya berubah, cepat ia melompat maju dan hendak ambil bunga karang itu. Akan tetapi sebelum mendekat, sekonyong-konyong Chui Hang ayun goloknya merintang di tengah. Kau mau apa dengan gusar Chui Hang mendam perat? Hi, dan kau sendiri hendak apa sahut Chui San Bin? Hektometer, jangan-jangan bunga karang ini kau punya juga ejek Chui Hang? Di luar dugaannya San Bin tertawa lebar lagi. Hah, kok sudah tahu, memang betul bunga karang ini adalah barangku, kata San Bin dengan bangga, habis ini mendadak lagu suaranya berubah bengis, tanyanya, kau perempuan ini lekas mengaku terus terang, bunga karang ini kau curi dari mana? Sebagaimana dikelatui, bunga karang ini memang adalah milik Chui San Bin yang diberikan pada In Lui dan kemudian In Lui memberikannya kepada Chui Hang, dengan sendirinya demi nampak bunga karang ini San Bin menjadi curiga. Sebaliknya Chui Hang menjadi gusar karena teguran orang, dengan cepat ia membacok pula dengan goloknya tetapi sekali ini Chiu San Bin tidak segan-segan lagi, segera ia membalas serangan orang, ia bertenaga lebih besar, keruan senjata Chui Hang hampir mencelat tergetar oleh golok San Bin, segera San Bin membaliki tangannya menabas lagi ke belakang, tetapi luput, lalu mereka berdua bertarung lagi dengan seru. Menyaksikan pertarungan mereka yang sengit, In Lui yang berada dalam kamar rahasia menjadi khawatir, ia tak bisa tenang mengatur napas lagi. Jangan khawatir, mereka berdua tiada yang bisa menangkan yang lain, dengan suara rendah Tan Hang menghiburnya sambil kedua telapak tangan tetap menempel di telapak tangan In Lui. Apakah kau kenal baik pemuda itu? In Lui mengangguk membenarkan, tiba-tiba ia ingat kejadian Tan Hang merobek-robek Jit Goat Ki, bendera matahari dan rembulan itu, seketika ia mendelik padanya, tentu saja Tan Hang menjadi bingung, kenapa gadis ini tiba-tiba marah padanya. Sementara itu Cui Hang dan San Bin sudah saling gebrak beberapa puluh jurus, kalau yang satu lebih hunggul karena senjatanya berat dan tenaganya kuat, adalah yang lain menang dalam hal kegesitan dan kecepatan, karena itu mereka boleh dibilang setanding dan sukar diramalkan mana yang bakal kecundang. Ayo, tadi kau bilang bunga karang itu milikmu, coba jelaskan, apakah kau beri sesuatu tanda di atasnya? Tiba-tiba Cui Hang berseru sesudah ia membacok lebih dulu. Pertanyaan ini membuat San Bin bergelak tertawa lagi. Haha, pembegal seperti kau ini tentu saja tidak tahu, boleh kau periksa sana, bukankah pada daun ketiga dari bunga karang itu, di bawah daun itu terukir satu huruf cu sahutnya kemudian. Seketika Cui Hang tertegun karena tebakan orang sangat jitu. Akhir-akhir ini karena Cui Hang merindukan kekasih, maka bunga karang itu entah sudah berpuluh atau beratus kali dia bolak-balik dibuat memain, sudah tentu huruf cu yang dikatakan San Bin tadi sudah lama diketahuinya, justru karena huruf itulah hatinya selalu curiga, ia tidak mengerti kenapa barang tanda metu yang inglui berikan ini bisa terukir namun orang lain. Karena itulah, demi mendengar kata-kata San Bin tadi segera pula ia menjadi sadar. Hi, apa kau ini kakak angkat In Lui segera ia tanya sambil tarik pedangnya dan melompat keluar kalangan. Mendengar orang tiba-tiba menegur, seketika pula San Bin tercengang, ia pun lekas tarik kembali senjata dan melompat mundur. Ya, kalau kau sudah tahu bahwa aku adalah giheng, kakak angkat, In Lui, kenapa kau tidak tahu bahwa bunga karang itu adalah hadiahku kepadanya sahutnya? Dalam pada itu Cui Hang jadi teringat pada malaman pengantin baru tempoh hari, malam itu In Lui selalu menyebut-nyebut gihengnya, tanpa terasa ia melirik Cui San Bin sekejap, ia lihat meski roman pemuda ini tidak secakap In Lui, tapi sikapnya yang gagah sebaliknya lebih bersifat jantan sebagaimana umumnya kaum lelaki gagah. Tak kala itu San Bin juga lagi memandang padanya, keruan muka Cui Hang menjadi merah jengah. Tetapi dalam hati ia sangat mendongkol pada In Lui bila ingat kejadian pada malam pengantin itu. Sudah tentu perasaan Cui Hang ini tidak diketahui oleh San Bin ia sendiri jadi marah-marah. Ya, memang aku kakak angkat In Lui, lalu kau mau apa? Lekas serahkan bunga karang itu teriaknya kemudian. Tidak bisa sahut Cui Hang menjadi gusar juga. Hektometer, hanya penjahat perempuan seperti kau ini lantas berani mengangkangi barangku teriak San Bin. Apa kau bilang? Ini barangmu seru Cui Hang Murka. Terang-terangan bunga karang ini adalah tanda metap pertunangan In Lui denganku. Hektometer, kalau tidak mengingat In Lui, sekali bacok bisa kumampuskan kau. Mendengar keterangan ini, seketika San Bin menjadi bingung dan terpaku di tempatnya. Apa katanya? Tanda metap pertunangan apa? Pernah hubungan apakah In Lui dengan Kasu Jenek? Kemudian baru ia tanya. Dia adalah suamiku teriak Cui Hang sekata demi sekata. Suamiku, dengar tidak? Tidak nanti ku takut kau mengetahuinya. Karena jawaban ini, mendadak San Bin tertawa terbahak-bahak, terpingkal-pingkal saking geli. Akan tetapi segera pemuda ini berpikir, ya, In Lui telah menyamar dalam perjalanan ke kota raja seorang diri, rahasia dirinya memang sekali-kali tidak boleh diketahui orang, oleh sebab itu sampai-sampai gadis ini pun kena dikelabui, tidak boleh aku menyingkap rahasia In Lui. Karena pikiran ini, maka suara tertawanya tadi seberat berhenti. Siapakah kau punya si dan nama, Nona? Kapankah kau menikah dengan In Lui? Kemudian ia coba tanya. Keruan Cihang tambah marah, dengan tangan memegang rat geloloknya, dengan mat mendelik ia jawab. Pasanglah kupingmu dan dengarkan yang jelas, Hang Tian Lui Cio Eng adalah ayahku, kami menikah pada tiga hari yang lalu, lantas mau apa kau? Apa putri Hang Tian Lui Cio Eng tidak sembabat berjodohkan adik angkatmu? Jawaban ini rupanya agak diluar dugaan Ciusan Bin, maka dengan tangan memegang senjata ia lantas memberi hormat. Oh, kalau begitu harap adik ipar jangan gusar, sekali-kali aku tidak sengaja hendak menghina, katanya kemudian. Apakah Ciu Lung Hiong baik-baik saja? Baik sahut Cui Hang ketus. Selama tiga hari menikah, apa dia tinggal dihak se-ceng tanya San Bin lagi? Pemuda ini tidak enak buat bertanya terus terang bagaimana keadaan malaman pengantin mereka, maka ia berputar-putar agar orang menjawab sendiri. Tidak, malam itu juga dia pergi mengejar seorang penjahat berkuda putih, dan sampai sekarang tidak diketahui di mana adanya, tutur Cui Ha Ong. Seketika San Bin terperanjat oleh keterangan ini, justru kedatangannya ini juga karena penjahat berkuda putih itu. Apa kau maksudkan seorang pemuda berdandan sebagai pemuda sastrawan dengan menunggang kuda putih ya? Menegas. Aku sendiri belum pernah melihat rupanya, sahut Cui Hong. Kuda putihnya sangat gagah dan bagus bukan tanya San Bin pula. Betul, sampai kuda yang paling bagus dari perkampungan kami tiada satu pun dapat menandinginya, sahut Cui Hong. Kalau begitu lekas kau bawa aku menemui Ciu Lung Hiong dan menyebarkan Lok Lim Chi, panah tanda perintah kaum pemegal, ujar San Bin cepat. Ai, aku menjadi khawatir kalau-kalau In Lui kena dicelakai oleh penjahat itu. Karena kata-kata terakhir ini, yang di dalam dan di luar kamar, In Lui dan Cui Hong, sama-sama terkejut. Apa kau bilang, penjahat apa maksudmu terdengar Cui Hong berkata lagi? Aku justru menyangka dia adalah penjahat yang suka main hitam makan hitam, tetapi ayahku bilang dia bukan orang semacam itu, telah ku tanya ayah macam apakah orang itu, namun ayah tak mau menerangkan, sebaliknya di antara kata-kata ayah malahan seperti sangat menghormat padanya. Apakah artinya ini sebenarnya? Hektometer, dia. Demikian selagi San Bin hendak meneruskan dengan menjengek, sekonyong-konyong ada bayangan orang berkelebat di pintu kuburan, tiba-tiba masuk pula seorang yang memikin terputus perkataan San Bin tadi. Nampak siapa gerangan yang masuk ini, kembali In Lui terkejut. Ternyata orang ini adalah itu penjahat bangsa asing yang pernah bergebrak dengan dirinya di kelenteng bobrok malam-malam itu dulu, yakni anak murid Ciam Tai Biat Beng. Akan tetapi mendadak San Bin melompat maju, segera ia ayun golok dan mengacok. Kurang ajar, berani kau menyelundup ke wilayah Tiongkok, apa kehendakmu berbareng ia mendamperat? Kiranya Ciam Tai Biat Beng bersama muridnya pernah memimpin pasukan dan menggempur pangkalan Ciu Kian, San Bin sendiri pernah bergebrak dengan mereka, maka segera ia kenal siapa orangnya. Murid Ciam Tai Biat Beng ini bernama Atalai, begitu melangkah masuk ke dalam kuburan, segera ia memanggil-manggil Tio Siang Kong. Ketika mendadak ia lihat Ciu San Bin Ayun golok menyerang dirinya, dengan cepat ia lolos kedua gaapannya buat menangkis, maka terdengarlah suara benturan yang nyaring, golok San Bin kena tersampuk ke samping. Apa kau yang bikin celaka Tio Siang Kong bentuk pula Atalai? Biar kau sekalian pucincang saja sahut San Bin. Habis ini goloknya bekerja lagi, kembali ia menabas, namun dengan angka tegak gaapannya, Atalai tangkis serangan orang, segera ia balas tiga kali serangan, mencecar San Bin hingga pemuda ini kewalahan, hanya mampu bertahan, tapi tak mampu lagi menyerang. Melihat sekejap lagi pasti San Bin akau kecundang, diam-diam Cui Hang berpikir, meskipun Apek sebutan paman pada kakak suami, ini kurang sopan, tapi seharusnya ku bantu dia. Karena itu, dengan cepat ia cabut senjatanya terus maju mengerubut musuh. Kegesitan Cui Hang masih berada di atas Atalai walaupun tenaganya kalah kuat, tetapi ia dibantu San Bin yang mewakili menahan musuh, kedua orang saling bantu-membantu, kedua golok mereka menari-nari laksana ular naga yang lincah, seketika kegarangan Atalai kena dipatahkan, mereka terus balas merangsak dengan hebat. Tiba-tiba terdengar Atalai bersuit aneh, sepasang gaatan fa mendadak berputar cepat, ia desak pergi kedua golok lawan, kelihatannya seperti hendak menyerang, tetapi sebenarnya ia niat melarikan diri, maka ia menghantam sekuatnya, habis ini segera ia tarik diri dan lari pergi dengan cepat. Namun tidak nanti San Bin biarkan orang kabur begini saja, bersama Cui Hang segera mereka mengudak, maka dalam sekejap saja suara ketiga orang ini semakin menjauh dan akhirnya menjadi lenyap. Sementara itu di dalam kamar rahasia sana In Lui lagi berpikir dengan penuh curiga, ketika ia mendongak, ia lihat dengan tersenyum Tan Hang lagi memandang dirinya, pemuda ini, seperti sedang berkata, coba lihat, apakah ini mirip seorang penjahat? Sebenarnya In Lui menaruh kepercayaan penuh pada ayah dan anak Ciu Kian berdua, kalau tidak, seperjalanan bersama Tan Hang selama beberapa hari ini, mungkin waktu mendengar San Bin bilang pemuda ini adalah penjahat, segera ia cabut pedang dan menusuknya. Tetapi kini terjadi pertentangan batin, ia yakin sekali-sekali Ciu San Bin tidak nanti meluruh orang, tetapi terang pula Tan Hang tidak mirip seorang penjahat, selama beberapa hari dalam perjalanan bersama, terhadap Tan Hang dari rasa benci akhirnya telah berubah menjadi suka, malahan boleh dikatakan kagum dalam hati. In Lui sudah timbul rasa memuja orang, maka dalam hati ia berpikir, dia kembali dari Mongol, mungkin ia pun patriot bangsa Han yang menyingkirkan diri seperti Ngkong dahulu, oleh sebab itu orang Mongol menghendaki dia pulang, sebaliknya San Bin pun salah sangka orang sebagai matu-matu musuh. Ia pikir dan menerkas sendiri, sedikit banyak hatinya merasa lega, tiba-tiba ia tersenyum manis, dengan suara rendah ia berkata, Toh aku, aku percaya penuh padamu. Mendengar kata-kata ini, airmu Katan Hang menjadi tenang kembali, terunjuk rasa girangnya yang tak terkatakan. Hiante, kau adalah satu-satunya kenalanku yang baik selama hidupku ini, dengan suara pelahan kemudian ia berkata, Baiklah kau latih lagi, malam nanti akan kumulai dengan ceritaku yang pertama. Lalu ia buka pintu kamar rahasia, ia keluar dan menutup kembali pintu kuburan tadi, ia angkat pula dua lonjor batu penahan pintu, dengan demikian kalau bukan orang yang bertenaga ribuan kati jangan harap akan membukanya. Sementara itu dengan memusatkan pikiran Inlui berlatih dengan menjalankan napas yang teratur, ia merasa segar sekali. Selang agak lama, celah batu di atas atap kuburan sudah tiada sinar matahari lagi yang menyorot masuk, ia tahu tentu hari sudah petang. Dalam kamar rahasia itu terdapat pula bahan makanan yang ditinggalkan Ohpek Mako, tanpa sungkan Tan Hong menyalakan api dari memasak bubur, sudah tentu gadis ini sangat berterima kasih. Nah, kau sudah agak baik kan, tetapi masih belum boleh banyak bicara dulu, demikian Tan Hong berkata padanya dengan Senyuman hangat, sebaiknya kau dengarkan saja dan jangan bertanya, sekarang juga aku akan mulai dengan ceritaku yang pertama. Kalau ketiga cerita sudah kututurkan semua, kemudian baru ku beritahukan padamu tentang asal-usul diriku. Ketika Inlui mendengak memandang orang, ia dengar Tan Hong telah mulai dengan ceritanya. Dahulu ada dua orang miskin, demikian pemuda itu menutur, semula mereka adalah buruh tani pada tuon tanah, kemudian karena bencana alam hingga mereka kehilangan tanah garapan, mereka tidak bisa hidup pantas lagi, yang seorang lantas mengemis dan yang lain terpaksa menjadi penyelundup garam gelap, umumnya pembuatan garam adalah monopoli pemerintah, si pengemis dan penyelundup garam gelap itu berwatak sama cocok, maka keduanya telah angkat bersaudara. Tak kala itu Tiongkok berada di bawah jajahan bangsa lain, para patriot yang berjiwa pahlawan setiap saat selalu ingin bangkit kembali, kedua saudara angkat ini kesemuanya mempunyai cita-cita tinggi, ya, tinggi seperti bintang-bintang di langit. Mereka bersumpah bersama bila mana pada suatu hari siapa yang menjadi raja, maka masing-masing pasti tidak akan melupakan pada yang lain. Kecuali mereka itu, masih terdapat pula seorang Hwasyo, umur Hwasyo ini jauh lebih tua dari kedua orang yang duluan tadi, ia pun pernah mengajarkan ilmu silat pada kedua saudara angkat itu, oleh sebab itu kedua orang tadi menghormat dan menyebutnya sebagai suhu. Sudah menjadi peraturan yang turun-temurun dari satu jaman ke jaman lain, perdagangan garam selamanya dimonopoli oleh pemerintah, siapa yang berdagang garam gelap, garam yang dibuat rakyat sendiri, asal tertertangkap tentu dihukum mati. Si penyelundup garam tadi adalah kakak angkat dan si pengemis adik angkatnya. Si pengemis sendiri tak berani ambil risiko seperti kakak angkatnya, maka ia telah masuk sebuah biara dan menjadi Hwasyo. Kemudian biara itu menjadi telantar juga karena bencana alam dan tidak mendapat sokongan dari kaum dermawan, akhirnya Hwasyo dalam biara itu banyak yang mati, sedikit harta benda yang dapat dikumpulkan oleh si penyelundup garam tadi telah dikosongkan untuk penghidupan adik angkatnya. Tetapi diara itu tetap berantakan juga, penghuninya bubar, adik angkat asal pengemis itu menjadi Hwasyo keliling lagi kemana-mana. Belakangan guru kedua saudara angkat itu bergabung melakukan gerakan militer itu, tetapi pada satu pertempuran besar si Hwasyo tua telah hilang dan tak diketahui jejaknya, ada yang bilang dia sudah mati dalam medan pertempuran, tapi ada yang bilang sesudah menghilang kembali ia jadi Hwasyo lagi. Mana yang benar, tiada seorang pun yang tahu dengan pasti. Tatkala itu si penyelundup garam sedang mengangkut garamnya jauh menuju ke utara sungai, yang C, ia sendiri telah hasil mengumpulkan beberapa ratus kawan penyelundupnya, ia pun mengadakan gerakan militer dan mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Selang beberapa tahun kemudian, kekuasaan penyelundup garam itu semakin menjadi besar dan meluas, akhirnya ia menjadi raja di Soh Chiu, beberapa provinsi sekitar Tiangkang, Sungai Yangtze, semuanya di bawah pengaruh perintahnya. Ia telah mencari kemana-mana atas diri adik angkatnya, tetapi tidak menemukannya. Terima kasih. Terima kasih.